Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita Semuanya para generasi milenial Dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air Sejak kita mengumumkan adanya Kasus COVID-19 Di awal bulan ini Saya telah melihat langkah-langkah Iksa dalam menanggani pandemi global COVID-19 ini Kita melihat beberapa negara Yang mengalami penyebaran Lebih awal dari kita ada yang melakukan Lockdown Dengan segala konsekuensi Yang menyertainya Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown Namun dilakukan langkah Dan kebijakan yang ketat Untuk menghambat penyebaran COVID-19 Pemerintah Terus berkomunikasi dengan WHO Dengan menggunakan protokol Kesehatan WHO Serta berkonsultasi dengan para Ahli kesehatan masyarakat Dalam menanggani Penyebaran COVID-19 ini Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya 1. Membuat kebijakan tentang proses Belajar dari rumah Bagi pelajar dan mahasiswa 2. Membuat kebijakan tentang Sebagian ASM bisa bekerja di rumah Dengan menggunakan interaksi online Memudah kegiatan Yang melibatkan peserta banyak orang 4. Meningkatkan pelayanan penyertaan infeksi COVID-19 Dan pengobatan secara maksimal Terakhir, kepada seluruh generasi milenial Saya minta untuk tetap tenang Tidak panik Tetap produktif Dengan meningkatkan kewaspadaan Agam penyebaran COVID-19 Ini bisa kita hambat Dengan kita Dengan kondisi ini Saatnya kita kerja dari rumah Ibadah di rumah gotong royong Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat Agam masalah COVID-19 Ini bisa tertangani dengan maksimal Saya kira ini saya bisa sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh